Halo teman-teman, kali ini aku mau kasih tau kalian tentang ide jualan dengan modal yang sangat kecil simak videonya sampai selesai ya disini aku sudah persiapkan kain dengan ukuran 150 cm atau 1,5 meter nah ini aku lipat menjadi 2, kemudian aku lipat lagi menjadi 2 fungsi melipat ini hanya untuk pemotongan agar lebih mudah saja teman-teman kita ukur 15 cm lalu kita beri titik kita ukur 15 cm lagi, kita beri titik dengan pemotongan seperti ini hasilnya juga akan lebih rapi, lurus, dan sinkron gitu nah kita potong kain-kain selanjutnya dengan kain yang sudah kita potong agar lebih cepat dan praktis ini dia kain-kain yang akan kita eksekusi selanjutnya kita persiapkan karet elastik dengan lebar 1 cm kita ukur 15 cm untuk setiap scrunchy nah karet ini sendiri sih kalau untuk modal itu aku beli Rp65.000 itu satu klasnya gede kita hitung 200 perak saja ya untuk usaha walaupun harganya gak sampai 200 perak kemudian kita tali untuk fungsinya hanya untuk menyambungkan jadi terserah kalian mau tali gimana yang penting itu gak mudah lepas kalau disini aku menggunakan simpul mati karena hasilnya akan lebih aman nah ini kan dia tidak akan mudah lepas kita ikat semuanya ya oke selanjutnya kita mulai menjahit kita sambung kain yang sudah kita potong tadi setelah itu kita bentangkan dengan posisi seperti ini posisi untuk menjahit kita ambil karetnya lalu kita masukkan nah ini sudut satu sisi dengan sisi yang sebelah sana oke kita ulangi lagi ini karet lalu dimasukkan sisi kain yang satu dengan yang satunya lagi untuk bertemu gitu jadi untuk menjahit sisi satu dengan yang satunya kita lipat ke dalam kecil saja masing-masing lalu kita satukan dan kita jahit kecil mepet oh iya informasi buat teman-teman ya disini aku menggunakan kain perca jadi kain yang sudah tidak digunakan lagi jadi gak ada modal kain gitu tapi untuk usaha kita tetap harus menghitung ya teman-teman jadi kita hitung 500 sampai 1000 rupiah saja deh dengan karet tadi kita hitung keseluruhan mungkin 1000 rupiah ya kain dengan karet dan untuk biaya jahit mungkin kita bisa tarik 500 perak mungkin jadi modal totalnya 1500 untuk harga pasar sih yang aku tahu itu sekitar 5000 rupiah bisa kurang bisa lebih tapi untuk scrunchie yang seperti yang aku buat ini ini sangat premium jadi untuk harga 5000 itu udah sangat bagus sekali gitu aku pernah jualan juga di shopee dan ternyata disana banyak peminatnya cuman karena sudah banyak customer offline gitu jadi untuk biaya shopee-nya aku stop dulu dengan modal 1500 rupiah ini kalian bisa dapet keuntungan sekitar 3000 sampai 4000 parah pieces ya teman-teman jadi semakin banyak menjual semakin banyak keuntungan nah ini dia scrunchie versi aku ini sudah cukup besar dan imut sekali lucu gitu untuk kalian selamat mencoba ya fungsi scrunchie ini sendiri biasanya orang-orang gak cuma buat cepol teman-teman tapi buat gelang tangan juga kan lucu ya jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman oh iya jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu semuanya terima kasih sudah menonton video ini bye-bye bye Terima kasih